Untuk merayakan keberhasilan Ian Nepomniachi, memenangkan turnamen kandidat dan menjadi penantang Magnus Carlsen, kita akan bertamasnya ke masa lalu untuk melihat game yang membuat Magnus Carlsen menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Sebuah game yang menjadikan dia Magnus Carlsen yang sekarang. Game ini terjadi pada tahun 2013, di mana Magnus Carlsen ketika itu adalah penantang dari juara bertahan Viswanathan Anand. Setelah melewati 8 babak, Carlsen unggul 5-3 berkat kemenangan berturut-turut di babak ke-5 dan E-6. Sekarang adalah game ke-9 dan Anand melangkah D-4. Carlsen membalas kuda F-6, lalu C-4 dan E-6, kuda C-3. Ini mengisinkan gajah B-4 Nimso Indian. F-3 dimainkan, D-5, A-3 dan lalu gajah makan kuda skak, pion makan, kemudian C-5. Anand menukar pion sentral, pion makan, lalu E-3 membebaskan gajah terang, tetapi Carlsen mendorong C-4 membatasi pergerakan gajah terang sekaligus menciptakan outpost yang nantinya akan ditempati oleh kuda menteri. Kuda K-2 dan kuda C-6, G-4, ancaman serangan di sayap raja, tapi Carlsen tidak takut diarokade. Gajah ke-2 dan kuda A-5 bersiap melompat ke petak outpost. Anand Rokade, kuda ke-3 mengancam benteng dan sekarang Carlsen memiliki kuda monster yang sangat kuat menjajah sayap menteri. Benteng ke-2, B-5, kuda G-3, A-4 serangan pada pion di sayap menteri. G-5, lalu kuda mundur G-8, E-4, dan disini Carlsen memutuskan untuk menyerahkan kuda oktopus ditukar dengan gajah. Tapi mengapa dia melakukannya? Pertukaran kuda dengan gajah penting dilakukan untuk membuka ruang bagi ekspansi pion B guna menciptakan pion bebas. Anand mengambil kuda dan lalu benteng A-6, sebuah langkah yang sangat pintar mengawasi sayap raja dari kemungkinan serangan. Anand melanjutkan E-5, kuda C-7, dan lalu F-4, disini B-4 dimainkan. Tujuannya sudah jelas untuk menciptakan pion bebas. Anand menukar pion, pion makan mengancam benteng. Benteng makan dan kuda mengambil benteng sambil mempertahankan pion. F-5, Anand menyerbu sayap raja dengan armada pion, tapi Carlsen mendorong B-3 dan dia menciptakan pion bebas. Menteri ke F-4, menambah kekuatan untuk melakukan serangan terhadap pertahanan raja. Carlsen melangkah kuda ke C-7, sebuah langkah profilaksis, sebagai persiapan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan yang akan datang. F-6, G-6, lalu Menteri ke H-4, Anand mengancam serangan skagmat, tetapi Carlsen bertahan dengan kuda E-8, langkah yang sudah dia persiapkan. Menteri ke H-6, pion K-B-2 semakin dekat dengan petak promosi, dan pada posisi ini Anand memainkan langkah yang sangat agresif sekaligus berisiko dan tentu saja keliru, yaitu benteng F-4, bermaksud benteng A-4, dan kemudian skagmat. Hal ini tidak terjadi dikarenakan pion promosi menjadi Menteri skagmat. Setelah kuda menutup, Menteri ke H-1, dan Anand menyerah dikarenakan. Jika dia melanjutkan rencananya dengan benteng A-4, mengancam skagmat, Menteri akan mengeliminasi benteng, dan setelah Menteri makan, Carlsen nunggu satu benteng bersih. Dengan hasil ini, Carlsen hanya butuh hasil remis di babak ke-10, dan dia berhasil mendapatkannya, kemudian menjadi juara dunia yang baru. Oke, demikianlah dan terima kasih untuk waktu Anda. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.